Hi, Hi, SK Crash Kita Nggak bisa juga lihat Kalau seperti ini Ini bisa terjadi Ada Formasi Head and Soldier Ini Kalau kita lihat begini Bisa terjadi ya Ada kemungkinan Tapi kalau saya lihatnya juga Kayak begini Disini juga ada Ada area demand Area support Nah disini Jadi juga bisa terjadi Kemungkinan Dia bisa nge-break Di area sini Jadi dia Mantul Dari sini Langsung Nge-break Kalau dia nge-break Ke atas Berarti Formasi Head and Shoulder Tadi Tidak terjadi ya Langsung Kena cancel Cuma kalau kita lihat Formasi Head and Shoulder Tadi Kalau misalkan terjadi Bisa terjadi Sampai penurunan Sampai mana Penurunannya kurang lebih Di sini Area 6.082 Cuma saya ini Pernah bikin Disini Ini merupakan Area support ya Support Lumayan kuat lah Disini Jadi Kalau misalkan Memang terjadi Penurunan disini Sampai kesini Kita Patut bersyukur Karena kita bisa Beli saham-saham yang murah Apakah semua saham akan crash Semua Tidak Mungkin Pasti turun Ada saham-saham Yang Bisa naik Tergantung dari demand Kenapa saham Bisa crash Karena Ada banyak orang Yang Akan Memilih Menyimpan Cash Kenapa Menyimpan Cash Satu Mungkin karena Pengen Serok saham Yang di bawah Yang lagi crash Kedua Mungkin Dia takut Kalau Inflasi naik Dia tidak bisa Beli apa-apa ya Tapi Maka saya bilang Inflasi itu Memberikan berkah Ketika kita Saham ini Crash Kita jadi bisa Beli saham-saham murah Pilihan kita Kalau Terburuknya ya Saya ngomong Terburuknya itu Kalau Misalkan Dari Perang Di Taiwan Juga terjadi Perang Taiwan Terjadi Perang Ukraine Makin besar Ya Ini area Di sini Ini area Belum pernah Di tes Support Sama sekali Ya Itu area Terburuk IHSG Kalau IHSG Sampai crash Saham-saham Juga akan crash Jadi Area Area Itu Tinggal Kita beli Saham-saham Yang mana Kalau Menurut Gambaran Di sini Kalau Dia Nyentuh Area Sini Kurang Lebih 2025 Tapi Apakah Akan Nyampe Kesana Tahun 2025 Nggak Tahu Kalau Dit Turun Di sini 2023 Ya Jadi Kita Bisa Dilihat Sini Juga Mending Nggak Bisa Di sini 2023 Kurang Lebih Di sini Area Sini Area Sini Kemungkinan Juli 2023 Atau Sini Kita Lihat Nanti Kedepannya IHSG Crash Sampai Mana Kalau Ya Kalian Harus Teteplah Harus Ada Dana Cadangan Kita Semua Itu Harus Punya Dana Cadangan Kenapa Dana Cadangan Ya Ini Kalau Kita Crash Di sini Kita Bisa Beli Saham Saham Yang Pilihan Kita Ya Kalau Kalian Aliran Fundamental Ya Kalian Beli Saham Fundamental Yang Kalian Suka Seperti Itu Oke Begitu Aja Untuk Analisa IHSG Kali Ini